Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar apa kabar semuanya semoga sehat selalu ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo selamat datang di channel ruang belajar pernah gak sih ngerasa uang kok cepet banget ya perginya barusan datang dipakai ini itu eh tiba tiba udah habis atau mungkin kamu ngerasa seolah-olah uang hanya numpang lewat gak tau kemana perginya setiap kali uang datang selalu saja habis ending-endingnya selalu saja gagal nabung jika kamu pernah mengalami itu semua mungkin kamu butuh memahami apa yang menyebabkan itu terjadi pada video kali ini kita akan membahas 3 hal kecil yang membuat kenapa sih uang kita selalu mudah habis jadi tonton terus video ini sampai selesai ya salah satu penyebab kenapa sih uang kita selalu mudah habis adalah karena kita ngeluarin uang tanpa kita sadari kita seolah-olah menjadi robot yang ketika ngeluarin uang kita tidak menyadarinya barusan nerima uang kemudian kita pakai untuk keluar pergi ke minimarket untuk beli ini untuk beli itu eh tiba-tiba habis tanpa sadar kita selalu mengulangi itu lagi salah satu bukti bahwa Anda seolah-olah menjadi robot ketika ngeluarin uang adalah Anda kadang bertanya buat apa aja ya uangku kok tiba-tiba tinggal segini pada saat Anda ngeluarin uang untuk membeli ini untuk membayar itu Anda gak sadar semua berjalan secara otomatis satu hal yang harus Anda pahami bahwa ketika kita ngeluarkan uang secara otomatis tanpa kita sadari itu pertanda bahwa kita sedang menjalankan sebuah program yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita jika program ini gak kita ubah maka selamanya kita akan terjebak pada pola uang yang seperti ini saja ketidaksadaran yang terjadi ketika kita mengeluarkan uang itu pertanda bahwa kita sedang dikendalikan oleh program yang mungkin sangat negatif otomatisasi yang selalu tercipta ketika kita ngeluarin uang itu adalah bukti bahwa kita dikendalikan oleh program negatif itu jadi solusinya yuk berhenti menjadi otomatis coba Anda sadari setiap uang yang Anda keluarkan ketika Anda mau mengeluarkan uang coba deh berhenti sesaat tanya ke diri sendiri uang ini mau saya pakai untuk apa ya dengan kita bertanya dan berhenti sesaat sebenarnya kita sedang memperbaiki program itu agar kita benar-benar mengeluarkan uang dengan sadar agar kita gak terjebak pada program otomatis itu ketika Anda melakukan proses pengeluaran uang dengan penuh kesadaran pada titik ini Anda bisa dan mampu mengontrolnya namun sebaliknya ketika Anda mengeluarkan uang tanpa Anda sadari Anda sulit mengendalikannya jadi berhenti sesaat sebelum mengeluarin uang itu penting bertanya pada diri sendiri untuk apa sih uang ini saya keluarkan itu penting karena memang inilah kuncinya berhentilah menjadi otomatis lakukan proses mengeluarkan uang secara sadar ini adalah cara untuk mengubah kebiasaan buruk ini self-talk kita tentang uang itu sangat penting ini punya pengaruh yang sangat besar self-talk kadang menjadi sebuah komitmen ketika komitmen keuangan itu baik maka uang kita baik namun sebaliknya jika komitmennya negatif ya gak usah heran kondisi Anda juga negatif coba deh Anda ingat-ingat self-talk Anda coba kita evaluasi apa yang sering kita sampaikan dan kita ucapkan tanpa kita sadari tentang uang ketika Anda jalan-jalan ke sebuah mal kemudian melihat ada satu produk yang sangat menarik Anda pun mengatakan ah bulan depan beli ini ya kata-kata bulan depan mau beli ini itu adalah self-talk yang kemudian terucap dan tersampaikan biasanya sih itu akan kita lakukan dan kita ikuti biasanya sih kita akan action mengikuti self-talk yang selalu kita sampaikan ketika di waktu luang Anda membuka marketplace kemudian melihat barang-barang yang sangat menarik Anda pun mengatakan wah ini kayaknya cocok nih saya belum punya ini saya mau membelinya ah lagi-lagi Anda sedang menyampaikan self-talk yang bernilai konsumtif yang bernilai belanja maka hasilnya bisa ditebak Anda pun akan mengikutinya ketika Anda punya uang maka prioritas pertama Anda adalah Anda akan belanja sekarang coba deh Anda cek di marketplace Anda coba buka kolom keranjang Anda semua barang yang sedang Anda masukkan di kolom keranjang adalah bukti bahwa Anda punya niatan punya komitmen untuk belanja dan kadang itu bersumber dari self-talk yang kita sampaikan ketika melihat barang itu ketika ini menarik Anda pun akan memasukkannya ke keranjang dan jika Anda punya uang Anda akan mengeksekusinya Anda akan membelinya jadi hati-hati hati-hatilah dengan kata-kata Anda hati-hatilah dengan komitmen Anda hati-hatilah dengan self-talk Anda jika isinya self-talk kita adalah belanja gak usah heran maka uang kita akan sangat mudah habis jadi mulai belajar untuk mengubahnya berhenti menyampaikan self-talk yang bernilai konsumtif karena itu yang akan kita ikuti ada dua orang yang mereka bekerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama katakanlah si Ahmad dan si Andi si Ahmad punya komitmen dan punya tujuan yang sangat jelas bahwa ia bekerja dengan tujuan ia ingin membeli sebuah aset sementara si Andi dia gak punya tujuan yang penting kerja have fun setelah 10 tahun apa hasilnya? si Andi gak punya apa-apa sementara si Ahmad memiliki target yang ia inginkan yakni punya sebuah aset pada titik inilah pentingnya memiliki sebuah tujuan finansial yang sangat produktif orang-orang yang bekerja tanpa tujuan finansial biasanya uangnya akan sangat mudah menguap itu wajar karena mereka gak punya tujuan mereka gak punya target mereka gak tahu akan dikemanakan uang mereka maka coba deh Anda evaluasi Anda sudah benar-benar punya tujuan finansial atau enggak? jika belum yuk tetapkan jika tidak maka Anda selamanya akan terjebak pada rutinitas mengeluarkan uang yang gak tahu dan gak jelas kemana arahnya mulailah berpikir dan mengevaluasi diri tentang tujuan finansial kita karena tujuan inilah yang akan menyelamatkan kita jika kita sudah punya tujuan finansial maka kita akan berjuang untuk mencapai dan mewujudkan tujuan itu pada titik ini kemampuan mengendalikan uang itu akan dapat kita miliki namun sebaliknya jika kita hidup tanpa tujuan gak usah heran jika uang kita habis so berpikir ulang untuk menata tujuan finansial itulah langkah terbaik agar uangmu gak selalu habis itulah tiga hal kecil yang membuat uangmu selalu habis kamu mengeluarkan uang secara otomatis akhirnya uangmu gak jelas kemana perginya kamu gak punya tujuan finansial akhirnya kamu gak punya target dan yang ketiga self talkmu selalu konsumtif sehingga uangmu selalu dipakai untuk belajar mengikuti self talkmu jadi hindari ketiga hal itu agar uangmu mampu dan bisa ditahan dan ditabung untuk sesuatu yang lebih produktif terima kasih telah menonton sampai ketemu pada video kami berikutnya Assalamualaikum Wr Wb